Hai bertemu kembali kita di Ayat Bilik Channel Tentang ini saya nak masak Daun ubi Campur dengan isi ayam Resepi ini saya tengok di FB pagi tadi Ini resepi sabahan Saya tengok orang sabah yang buat pagi tadi So saya nak try buat pulang kali ini Nak tengok cara-cara saya masak Stay tuned guys Saya nak Ini dulu Nak hiris ini dulu Stay tuned Tengok daun ubi ini saya ambil macam ini Saya akan hiris dia Hiris dia halus-halus macam ni Saya tak gosok kali ni Sebab saya tengok resepi tadi Dia tak gosok Dia cuma hiris halus-halus macam ni Hmm Hiris-hiris kecik-kecik macam ni sahaja Ok Ok guys Saya nak hiris semua ni nanti Stay tuned Ok ini Dada ayam isi dada ayam ni Kita hiris dia macam ni Tak tebal sangat Tak nipis sangat Sederhana je Dia hiris kecik-kecik Supaya senang nanti kita goreng dia Ok saya nak goreng semua dulu Eh goreng pula Potong Stay tuned guys Ok ini antara bahan yang saya akan gunakan nanti Bawang putih Bawang putih Cili Cili padi Ini Daun ubi yang saya dah bersihkan dah Dan ini juga Kita punya Isi dada ayam tadi Ok sekarang ni Saya nak perap dada ayam ni Dengan kunyit Ini kita perap dulu Saya perap dia guna kunyit Tangan saya ni broses saya dah basuh dah tadi Kita perap dia dengan kunyit dahulu Pada rata-rata tu Saya nak on Api kita ni Nanti tenang saya nak Supaya kuali ni Panas Oke Ini saya dah perap Saya cuci tangan dahulu Saya dah panas Saya masukkan minyak Eh Tuh dong ni Saya masukkan minyak Masukkan lebih sedikit Kita tunggu kali panas Eh paling panas Minyak panas dulu ya Kita dah panas Kita masukkan ni Apa Bawang putih Dengan kita punya cili Kita kacau-kacau Sampai dia kekuningan Tunggu ni kekuningan Tunggu ni kekuningan dulu Saya punya ni dah kekuningan dah Ok Ok saya terus masukkan Isi ayam Ini guna Saya tengok dekat Orang kecil dia tadi kan Guna raging babi pun boleh Raging lembu pun boleh Juma kita kena Atau Potong dia kecil-kecil Macam ni Kita punya kacau selalu Supaya dia tidak melekat Kacau-kacau selalu Saya kacau dia guys Sampai dia Ada garing sedikit Ini nanti kita punya Dada ayam ni nanti Isi ayam ni Stay tune Ok sekarang ni saya nak Masukkan perasa dia sedikit Kita guna sedikit rasa Hmm Kita masukkan dahulu Betulnya Guna sedikit rasa sahaja Kita bawah lagi Kita tunggu lagi Sampai yang ni Kita punya Isi ayam ni betul-betul Garing Setu Saya tengok ni dah garing sikit Ni So saya nak masukkan Ni Hmm Tegau je Penuh Tegau Nanti Kita punya daun bubi ni Akan Kecut Setun guys Saya nak gaul dia dulu Dia dah kecut dah Saya tengok dia sampai dia garing lagi Sebelum tu saya nak Nak masukkan perasa dia Nak masukkan perasa dia Kita cukup rasa Dan garam Lepas Tengah Menang Tengah ini dia guys hasilnya wuuu nampak dia dah masak saya nak rasa dia sedikit sedap 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 Bisho, mari sini tuangkan Bisho apa Bisho apa kau come here Bisho, come here rasa lah dulu masakan saya masakan saya yang tak berapa tadaaa 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 ayaw dah saya itu canggua lah sebef kan thank you ni dia guys hasil dia Jangan lupa like, komen And subscribe Ayat Nidik channel Bye